Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Di materi kali ini kita akan membahas tentang static keyword. Apa sih itu static keyword ya? Static keyword itu keyword yang digunakan untuk dapat langsung mengakses properti dan metode dalam konteks kelas. Nah, kemudian kegunaan atau manfaat dari static keyword ini, yaitu member yang terikat dengan kelas, bukan dengan objek. Kemudian nilai static akan selalu tetap meskipun objek diinsansiasi berlangkali. Kemudian membuat kode program seolah-olah menjadi bentuk procedural. Kemudian biasanya digunakan untuk membuat fungsi bantuan atau helper. Dan yang terakhir itu biasanya digunakan di kelas-kelas Unity pada fanbox. Nah, mungkin teman-teman bingung ya maksudnya dari manfaat ini. Kita akan coba satu persatu lewat learning by code. Kita akan belajar sambil loading. Oke ya, saya langsung aja maksudnya itu apa nih? Jadi, di static keyword ini kita bisa mengakses properti dan metode tanpa melakukan instansiasi terlebih dahulu. Nah, kalau digambarkan ya, disini kan kita sudah membuat properti nih. Kita sudah membuat properti dan sudah membuat metode. Nah, untuk mengaksesnya kita perlu instansiasi nih. Nah, itu kalau yang biasa seperti itu. Nah, kalau yang static ini, itu kita bisa mengakses properti. Ini properti sama metode tanpa harus di instansiasi objeknya ya. Nah, kita bisa lakukan itu menggunakan static keyword. Ya, kita bisa menggunakan static property dan static method. Oke, kita contohkan nih. Kita buat file dulu misalnya static.php misalnya. Oke. Misalnya kita buat kelas namanya coba static. Terus kita buat property static ya. Kita pakai namanya keyboard static gitu. Dollar. Apa nih? Dollar. A misalnya. Sumber dengan. 8. 8. Oke. Kemudian kita bikin metode. Ini pakai keyboard static lagi. Public static function. Misalnya. Hello. Oke. Untuk function ini kita untuk mengembalikan nilai aja. Kita tampilkan. Halo. Misalnya seperti itu ya. Oke. Kayak gini aja. Nah. Kalau di OOP biasa ya. Itu biasanya kan kita begini nih. Eh maaf. Kita harus intensiasi dulu nih. Misalnya dollar object. Ya kita harus membuat object. New. Coba static. Nah. Tapi kalau di sini. Kita bisa akses langsung. Property sama metodenya. Gitu. Misalnya nih. Echo. Nah. Caranya itu. Gini. Coba static. Titik 2. Titik 2. Dollar. A. Gitu. Jadi kita pakai. Ini nih. Titik 2. Dua kali. Jadi kelasnya. Kemudian titik 2. Dollar. A. Gitu. Ini untuk akses ini ya. Yang. Property A. Kemudian. Kalau kita mau nampilin. Metodenya. Echo. Gimana. Coba static. Titik 2. Titik 2. Kemudian. Metodenya. Ya. Coba kita jalankan. Localhost. Oh ya. Bentar. Saya lupanya. Lupa. Saya lupa run. Next. MPP-nya. Star. 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 Coba. Coba. Kita nyoba yang statis. Nah ini. 8. Halo. Atau misalnya. Di sini. Kita tambahkan. Kita tambahkan. Ganti baris. Enter. 8. 8. Halo. Jadi. Yang atas ya. Nampilin property. Yang bawah nampilin. Metodenya. Itu caranya. Nah. Terus. Misalnya. Propertinya. Mau ditampilin. Di. Dalam sini nih ya. Di dalam. Metodenya. Nah. Biasanya kan gini nih. Titik. Entis. Terus. Angka. Misalnya. Kali. Nah. Kalau di static ini. Caranya bukan seperti itu. Nah. Kalau di static. Kalau kita mau manggil. Property. Itu. Baganya. Save. Titik. Titik. Titik 2. Titik 2. Dollar. A. Konangka ya. Salah tadi. Dollar A. Itu. Coba ya kita tampilkan. Nanti. Akan tampil. Seperti ini. Apa nih. Nah. Halo. 8 kali. Halo. Konik transparasi. Biar rapi. Nah. Halo 8 kali. Gitu. Nah. Jadi. Metode. Eh maaf. Jadi. Static keyword ini. Bisa digunakan untuk hal seperti itu. Nah. Kemudian. Kita. Comment dulu ya. Kita. Comment dulu. Kita. Contohkan lagi yang lain. Kita bikin kelas lagi nih. Plus. Coba. 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 Misalnya seperti ini. Coba. Kita coba. Coba. Nah. Kita bikin. Kelas. Kita bikin property. Tanpa satik ya. Dollar A. Sama dengan 5. Public. Function. Misalnya. Halo. Return. Kita tampilkan. Kita tampilkan. Bish. A. Titik. Kali. Oke. Oh. Kurang titik koma. Oke. Di sini. Untuk. Nampilinnya kan. Kita harus bikin objek dulu nih. Kita misalkan bikin objek. Objek. Sama dengan. New. Coba. Coba. Misalnya kita mau nampilin. metodnya. Objek. Elo. Nah. Oh. Sebentar. Echo. Objek. Cek. Nah. Halo 5 kali. Ya kan. Oke. Ini bedanya. Seperti itu tuh. Jadi kita gak perlu. Membuat. Jadi kita gak perlu. Intansiasi objek. Oke ya. Seperti yang tadi. Seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi keyword itu. Keyword static itu. Keyword yang digunakan. Yang dapat langsung mengakses. Yang dapat langsung mengakses property dan metode. Nih. Nah. Kemudian. Nilainya. Nilai static. Akan selalu tetap. Meskipun objek di intansiasi berulang kali. Oke. Coba nih. Ini kan halo 5 kali. Coba kalau kita mau buat halo 6 kali 7 kali gitu ya. Misalnya kita intansiasi. Eh maaf. Kita tampilin 3 kali nih. Gimana jadinya. Oh maaf. Kita kurang plus plus disini. A plus plus. Kita beri PR disini biar. Ganti baris. Nah halo 567. Nah. Gimana kalau kita bikin objek baru nih. Kita bikin. Objek 2. Misalnya. New. Coba-coba. Eho dollar. Objek 2. Hello. Oke. Gimana. Kalau kita membuat objek baru. Otomatis kan nilainya kembali ke awal nih. Ke 5. Ya enggak. Coba kita run. Nanya kan. 567. 567. Saya kasih HR. Biar. Ada patasnya. HR. Nah. Kalau kita pakai static. Yang tadi bilang static itu. Nilainya akan. Akan selalu tetap. Nah. Kita coba beri keyword static di. Propertinya. Static. Otomatis kalau jenis static. Kita disini pakai. Surf. 2. 2. Gitu. Ini dollar A. Ya. Gimana. Harusnya ini 567. 567. Yang enggak. 567. 8. 9. 10. Nah. Kalau kita enggak pakai static kan. Tadi. 567. 567. Nah. Tapi kalau kita pakai static. Nilainya akan tetap. Walaupun di instansiasi. Gitu. Yang benar seperti itu ya. 567. 8. 9. 10. Ya. Seperti itu. Nah. Kemudian. Membuat kode program jadi seolah-olah menjadi bentuk procedural. Oke ya. Jadi bisa langsung memanggil properti dan metode di kelasnya tanpa instansiasi. Oke. Nanti juga digunakan di kelas-kelas pada utility pada framework. Framework sendiri nanti kita akan belajar ya. Kita akan belajar di playlist lain. Mungkin belajar tentang kode Igniteor CI. Atau sama Laravel ya. Begitu. Oke. Jadi itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar. Bisa memahami. Jadi. Seperti itu ya. Fungsi static. Di berikutnya nanti kita belajar tentang. Kita akan belajar tentang konstan. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau teman-teman masih bingung. Bisa tanyakan aja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.